assalamualaikum halo teman-teman gimana kabarnya semoga sehat selalu ya jumpa lagi dengan bunda ani hari ini menu bunda ani tumis jamur tiram dan timun ini enak banget cara memasaknya juga gampang yang ingin tahu resepnya bisa ditonton videonya sampai selesai ini bunda ada satu bungkus jamur tiram yang sudah bunda cuci bersih dan bunda suwir-suwir ya teman-teman sekarang bunda mau tuang air hangat ini nanti dicuci lagi ya teman-teman ini nanti mau bunda tumis dengan timun ya teman-teman ini timunnya sudah bunda iris-iris kayak gini terus untuk bumbunya ada bawang putih bawang merah cabai rawit merah cabai merah besar cabai hijau besar dan ada daun bawang untuk bumbunya apa saja nanti bisa dilihat di kolom deskripsi ya teman-teman ini untuk jamurnya ya teman-teman setelah bunda tuang air bunda cuci lagi dan untuk airnya diperas sampai kering ya teman-teman sekarang bunda mau lanjut untuk memasaknya ini bunda sudah nyalain kompor dan telponnya sudah panas bunda tuang secukupnya minyak ini bunda tumis dulu untuk bawang putih dan bawang merahnya ya teman-teman kita tumis sampai kuning atau sampai matang ini sudah matang ya teman-teman kita masukkan kita masukkan jamurnya ya teman-teman kita masukkan jamurnya ya teman-teman kita aduk kita tuang sedikit air ya teman-teman bunda tuang setengah sendok teh garam setengah sendok teh gula pasir kurang lebih satu sendok makan saus tiram satu sendok makan kecap asin kita tambahkan sedikit roiko ya teman-teman ini untuk penyedapnya kalau teman-teman nggak suka bisa disegit ini kita aduk ya teman-teman biar bumbunya tercampur merata selanjutnya bunda masukkan timun dan daun bawangnya ini untuk timunnya terakhir saja ya teman-teman biar nanti rasanya masih fresh ya ini diaduk sebentar saja ya teman-teman biar nanti timunnya masih seger jangan lupa untuk dicipi ya teman-teman kurang apa rasanya sudah pas teman-teman sudah enak resepnya bisa dicoba ya ini jika dirasa-rasanya sudah pas ini kita matikan kompor kita tuang di piring saji ini ya teman-teman hasilnya enak teman-teman alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman dan ini hasilnya enak banget teman-teman bunda ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video bunda dari awal hingga akhir semoga resep dari bunda bermanfaat buat teman-teman yang belum subscribe tolong dukungannya untuk di like komentar dan subscribe buat yang sudah subscribe bunda ucapkan terima kasih bunda mohon maaf bila ada salah kata sampai ketemu di resep berikutnya bunda akhiri cukup sampai disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye